Masih bersama saya Triagong Krestanto dalam satu meja The Forum dan baru saja hadir anggota badan legislasi DPR, Bang Hermann Khairon. Selamat malam Bang Hermann. Selamat malam. Sebelum ke Bang Hermann, tadi saya bertanya pada Bu Siti Suhro, dalam waktu yang simpit ini, apakah mungkin, karena simpit sekali kan waktunya tinggal kan, apalagi ada masa transisi dan sebagainya, apakah mungkin ya melahirkan sebuah undang-undang dan sekaligus juga melahirkan sebuah badan baru tapi lama gitu kan. Mungkin enggak sih dari sisi politik gitu? Kalau di Jawa cepat memang mungkin. Oh memang mungkin. Kelihatannya semuanya ini Bim Salabi mungkin gitu. Cuma kita coba evaluasi, era reformasi ini kelihatannya memang menghasilkan banyak lembaga yang mengalami disfungsi. Terus terang aja banyak sekali yang diciptakan lembaga tadi, tapi disfungsi. Nah tentu kalau disfungsi ini akan menunjukkan bahwa Indonesia ini negara yang tidak sehat. Karena tidak sehat, karena ditandai oleh disfungsi kelembagaan tadi. Nah kalau disfungsinya permanen, maka ini akan membawa kita menuju failing state. Kita menemukan negara yang gagal, karena sudah permanen. Karena itu harus segera dilahirkan lembaga baru? Nah sangat tidak relevan. Apa signifikansinya, apa relevansinya, apa urgensinya. Untuk melakukan beberapa, sejumlah ini, sejumlah revisi undang-undang. Di sini ada DPR, ada DPR gitu ya. Sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan tentunya di penghujung pemerintahan Pak Jokowi. Ini yang juga harus kita pertanyakan, apa? Apa urgensinya? Ya, soalnya hukum tidak bisa menjelaskan tadi. Lebih politik. Apa urgensinya Mas Herman untuk melahirkan revisi undang-undang ini gitu. Sementara, ya tadi ada beberapa disfungsi dari sebuah lembaga negara. Apa Mas Herman? Dan siapa sih yang punya inisiatif gitu loh? Disebutnya kan cuma DPR. Ya, tentu inisiatif itu ada dua ya. Apakah bisa pemerintah atau DPR sebagai pembentuk undang-undang. Nah, oleh karena itu dalam prolegnas prioritas 2024 untuk revisi undang-undang 19 tahun 2006 ini ditetapkan bahwa untuk inisiatornya adalah DPR. Jadi inisiatif DPR. Dan telah disahkan sebagai inisiatif kemarin di Paripurna. Jadi ada kesepakatan dulu dengan pemerintah begitu? Oh iya, pada waktu perubahan, pada waktu penetapan prolegnas untuk lima tahun, kemudian penetapan prolegnas prioritas tahunan, dan kemudian perubahan-perubahan prolegnas dalam perjalanannya setelah dievaluasi, itu pasti dengan pemerintah. Persetujuan antara pemerintah dan badan legislasi. Dan itu dilaporkan kepada Paripurna. Nah, terkait dengan revisi undang-undang 19 tahun 2006 ini, kenapa cepat? Pertama juga aturan di DPR itu tata tertib, hanya memberikan ruang 2 kali masa sidang untuk inisiatif, 2 kali masa sidang untuk pembahasan. Pembahasan itu tingkat 1 dan tingkat 2. Setelah supres dikirimkan kepada pimpinan DPR, dan pimpinan DPR mendelegasikan. Karena kami ini kan pendelegasian, balik ini pendelegasian dari pimpinan DPR. Jadi termasuk membahas revisi undang-undang 19 tahun 2006 terkait dengan Watimpres, ini juga adalah sebagai pendelegasian dari pimpinan. Sehingga, kenapa cepat? Ya memang dibahasnya hanya 3 pasal. Pertama, perubahan nomenklatur dari Watimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Yang kedua, mengenai sesunan kedudukan kelembagaan, menjadi setingkat lembaga negara. Yang ketiga, terkait dengan keanggotaan. Dari 9 menjadi kepentingan presiden. Jadi karena cuma 3 pasal, cukup waktunya? Ya, ada pembahasan tentu. Dan mengambil keputusan itu bukan mengambil keputusan kur dalam satu ruangan. Ini dikembalikan kepada pandangan mini fraksi dari praksi-praksi. Artinya, praksi-praksi menyetujui berdasarkan versinya masing-masing. Nah, sehingga kalau Pak Prop Endrawan misalkan bertanya kepada saya, apa itu balik alasannya? Ya, bukan alasan kami, praksi kami. Alasannya praksinya masing-masing. Nah, ketika itu kemudian diputuskan menjadi keputusan bersama, dinaik ke paripurna, ya itu menjadi keputusan DPR. Tadi ada kata kunci, ada kesepakatan juga dengan pemerintah. Artinya, mungkin juga ada kesepakatan untuk bagi-bagi jabatan tadi. Gimana Bang Margarito? Saya sebetulnya begini, Undang-Undang Dasar tidak menyebut berapa jumlah anggota Dewan yang sekarang ini kita sebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Itu berarti konsekuensionalnya adalah serahkan pada para pembentuk Undang-Undang, DPR, Pemerintah. Berapa angka yang mereka temukan? Sekarang ini sembilan, why? Saya terima bicara itu. Terus terang saya bilang sama Anda, di sini, di semua ini, Undang-Undang ini saya ikut bahas. Waktu itu saya di segnet, saya ditugas dengan Pak Yusril untuk sama-sama kita bahas di Istana Bogor. Dari PDIP pada waktu itu, almarhum yang suka triak-triak revolusi ini. Siapa ya? Revolusi. Pak siapa itu? Permadi. Ah, Pak Permadi. Panjang itu. Nah, jadi karena itu sebenarnya kalau kita mau clear ini, mau mau clear atau mau agak mengakomodasi atau agak compatible dengan orang-orang bicara di luar itu, maka sebenarnya akan jauh lebih bagus kalau Anda bicara kenapa sembilan. Ya. Kalau yang ini kan kenapa banyak sekali gitu? Nah, atau kenapa banyak sekali? Karena Undang-Undang Dasar tidak bicara mengenai angka. Tidak otomatis banyak sekali. Oh, tidak otomatis banyak sekali. Tidak otomatis banyak sekali. Bisa jadi gitu ya, oke. Dan itu kan akan ada. Tapi satu itu ya. Yang kedua, dari mana diperoleh nama One Team Press itu? Karena Undang-Undang tidak menyebutkan nomenklaturnya, Undang-Undang Dasar. Sama sekali tidak. Jadi, dari mana kita memperoleh nama One Team Press itu? Padahal fungsi substansiannya memberikan nasihat dan pertimbangan. Jadi pada waktu itu, sekarang di waktu itu sempat dipikirkan, ini lembaga Dewan Penasehat dan Pertimbangan Presiden. Tapi kan jadinya gimana-gimana ya? Kita beli aja nama itu dengan pertimbangan Presiden. Jadi, dari segi nama, sama sekali tidak substansian nama apa yang aku mau kita berikan kepada dia. Karena tidak, bukan nomenklaturnya, tidak perintah. Bukan perintah Undang-Undang Dasar. Dan itu bisa dicek dalam perdebatan di BPMPR. Pas satu BPMPR. Kalau nama sekarang kan sudah jelas itu namanya ngarah kepada DPA. Nah, dulu DPA kan pakai ada dalam konstitusi. Ya, karena dia BAP sendiri. Dia BAP 4, Pasal 16. Jadi dia nomenklatur. Saya mau ke Pak Yaakob Tobik waktu itu. Sekarang tidak. Pak Yaakob, kalau sudah kemudian lahir DPA kembali, menurut Pak Yaakob, perlu dimasukkan lagi ke konstitusi, ke Undang-Undang Dasar 1945? Kalau lihat kedudukannya dan peran-perannya, mestinya itu satu paket ya. Ini sengaja memang tidak lagi dipakai nama DPA itu sebagai nama, karena sekaligus itu sudah menunjukkan isi hatinya gitu. D besar, P besar, A besar sebagai lembaga tinggi negara gitu. Ini bukan lembaga negara? Tidak yang dulu. Iya, dulu lembaga negara. Sekarang bukan lembaga negara? Nah sekarang dalam perubahan itu, itu tidak lagi disebut dengan huruf besar segala macam, tapi suatu lembaga pertimbangan. Yaitu. Dan kedudukannya itu tidak boleh menyebabkan kekuasaan presiden pun yang pernah terjadikan, siapa itu yang bentrok dengan presiden itu? Warahmuli tadi. Warahmuli masa lalu. Iya, waktu itu. Iya, waktu itu. Kan kemungkinan itu bisa terulang kembali kalau berkedudukan yang sebagai apa namanya itu, equal. Jadi tidak harus masuk ke konstitusi, menurut Pak Yaakob? Tidak. Tidak, konstitusi sudah, kecuali kalau mau lagi ada amandemen lagi. Karena kalau sampai buka lagi perubahan konstitusi, Mbak Siti, banyak macam lagi. Banyak macam-macam bisa masuk. Senang berikutnya ya. Kan tadi saya bilang gitu. Mbak Siti. Iya, menurut saya memang membingungkan juga. Sebetulnya pertanyaan kita publik itu, Mbak Jokowi ini fokus pada lima program yang dijanjikan. Membangun SDM katanya, investasi katanya gitu kan, reformasi birokrasi nasional dan sebagainya. Itu saja yang dicejar. Ini kan mengubah-ubah institusi, sementara kita juga selalu merasakan gitu ya. Dana APBN kita itu sangat tidak mencukupi untuk katakan gitu ya, membiayai itu. Seringnya ada refocusing istilahnya. Refocusing itu artinya anggaran untuk kementerian lembaga dikurangi. Itu artinya kita tidak cukup. Nah, dalam konteks itu apa gitu ya. Dari one team press, one team press yang dianggap tidak signifikan atau mungkin kurang sangat bermanfaat gitu. Ya kalau tidak ya dibubarin. One team press dibubarkan, tidak usah untuk lembaga baru. Iya. Bang Margarito kayaknya sudah tidak sabar. Dan DPI itu untuk apa gitu kan. Kenapa Bang Margarito? Kayaknya sudah tidak sabar mau memberikan penjelasan. Ini kayaknya juga di juru bicara DPR juga nih. DPR dan pemerintah. Pemerintah pemerintah. Oh oke. Daripada nanti Refili yang bilang. Kan belum dilantik. Kan begini. Begini, tadi saya bilang begini nih. Dari mana orang memperoleh, kami waktu itu ya memperoleh nama Dewan Pertimbangan Presiden. Begitu ya, dari mana itu? Karena undang-undang dasar tidak menyebut. Jadi apa? Polisi, politik, pembentuk ulang undang antara DPR dan pemerintah menemukan nama itu. Nah karena itu, dari sus, dari segi hukum Tata Negara, Anda mau beri dia nama Dewan Pertimbangan pun tidak ada masalah. Begitu. Yang jadi masalah itu kalau fungsinya diubah. Sifat fungsinya diubah. Jangan lupa ya. Ini saya jujur aja merasa ini barang kecil. Mengapa barang kecil? Anda tahu. Nanti beliau ada nih. Nasihat dan pertimbangan Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden itu, sehebat apapun tidak mengikat Presiden. Setiap waktu dia bisa bayarkan itu. Ini dari segi konsep gitu ya, dari segi praktek. Saya ini, bos, pernah, beliau ini juga nih, bos Raffly nih, saya ini pernah juga bantu-bantu Bang Buyung. Entahlah Bang Buyung. Satu hari, bayang Bang Buyung itu musim marah-marah. Barulah segala macam itu terjadi. Oke. Begitu. Jadi kita terus terlalu banyak pikir barang ini. Gak usah terlalu banyak dibikinkan. Nah, beda kalau kita, kalau mau dibikin ini, persis seperti brain trust-nya Roosevelt. Ah, itu cerita itu. Ya. Nah, itu brain trust itu. Kalau ini diwaksikan, saya pakai brain trust-nya. Kalau begitu buat apa ya? Nah. Dan biasanya, kalau ada dua ahli hukum, itu ketemu, itu pendapatnya bisa 13. 13. 13. Pak Raffly, gimana? Ya, kalau gak penting, kata Margarita, ya ngapain dibahas, ya kan? Ngapain diajukan? Kan DPR dan pemerintah sepakat. Menurut saya, saya mengatakan dari segi hukum itu, pasti bermasalah kalau lembaga ini sejajar dengan presiden. Karena itu sudah dibubarkan DPA-nya. Jadi kan nama itu kadang-kadang inherent dengan posisi. Itu harus kita pahami juga. Ya kan, kalau Anda sebut Perdana Menteri, Presiden, gak mungkin lah tiba-tiba tidak sama posisinya. Itu satu. Kedua, lembaga ini dihapuskan karena tidak efektif. Karena menghabiskan anggaran negara, karena tidak efisien. Karena ada lembaga kan tidak dalam ruana check and balances. Dia kasih pertimbangan dan lain sebagainya. Dia abaikan, gak ada masalah. Ngapain kita membuat lembaga yang seperti itu? Terus, itu dari sisi moralitas hukumnya. Nah, persoalannya dari sisi politiknya. Pertimbangan DPR. Ada yang mengatakan, ini seperti penampungan dan banker. Ini kalau cuma penampungan, banker bisa. Karena yang dicari itu bukan soal apakah nanti lembaga ini efektif, efisien atau tidak. Tapi dia bisa menampung orang-orang tertentu. Ya. Siapapun dia, dan safe. Seandainya misalnya ya, ada masyarakat ingin meminta pertanggung jawaban siapapun, mantan pejabat negara. Kalau masuk ke lembaga sini sudah susah. Nah, makanya orang berpikir, wah ini jangan-jangan ini cara penguasa hari ini untuk masuk ke dalam sebuah banker. Ada kelembaga negara yang menampung. Termasuk juga senior citizen lainnya. Senior citizen kan banyak tuh tim-tim sukses di belakang layar. Yang general-general, yang senior-senior. Kalau dijadikan menteri kan gak mungkin. Nah, kalau kita bicara tentang number, jumlah, boleh gak saya sekarang mengusulkan RUU, menterinya jumlahnya 100? By constitution boleh, tapi moralitas konstitusi Anda di mana? Moralitas dan spiritualitas. Udah 34 itu udah banyak loh, 34 itu. Masa kemudian kita bikin 40, 60, 100? Ini saya agak berbeda dengan... By law, by constitution, ya bisa aja kalau kita mengubah undang-undang kementerian negara. Jadi karena kabinet jumlahnya terbatas, mau ditampung di sini gitu, di Dewan DPA. Orang-orang yang akan ditampung ini bukan orang-orang yang butuh fasilitas negara lagi, tapi butuh fasilitas kekuasaan. Beda fasilitas. Akualisasi mungkin ya, bagian dari aktualisasi juga. Iya, jadi fasilitas kekuasaan. Oke. Bukan fasilitas negara, karena mereka orang yang sudah mapan. Karena itu kemudian DPA dihidupkan demi bagi-bagi jabatan. Dan satu lagi, gak ada kaitannya dengan tujuan bernegara untuk mensejahterakan rakyat. Oke. At the first place, kita harus bicara tentang undang-undang yang mensejahterakan rakyat. Baik. Ini gak ada kaitannya ini mensejahterakan rakyat. Bung Raffli, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Dan masih bersama Satu Meja Tepot. Terima kasih sudah menonton.